NU Habib Novel Asegaf memberikan klarifikasi soal pernyataannya terkait haramnya mendoakan mayat non-muslim. NU Habib Novel mengatakan pernyataannya tersebut menjawab salah satu pertanyaan netizen. Tweet saya tidak ada bahas tentang Jokowi, tapi ada yang tanya bagaimana hukum mendoakan non-muslim meninggal dalam Islam, kata Habib Novel dikutip fajar.co.id di akun twitternya, Sabtu, tanggal 13 Juni 2021. Dia pun menegaskan larangan mendoakan mayat non-muslim berlaku untuk semua warga muslim. Karena itu, pendapatnya bukan tentang Jokowi. Tweet saya jawaban dari pertanyaan itu bukan tentang Jokowi karena saya juga tidak tahu apa yang beliau lakukan, dan bukan juga urusan saya, tegasnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo, Jokowi ikut melayat istri Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli, Eli Shioe. Ketar N yang meninggal dunia pada Kamis tanggal 10 Juni 2021. Foto layatan Jokowi terhadap Mendiang ikut diunggah oleh akun media sosial resmi milik Sekretariat Kabinet, Etsep Capgoit. Dalam keterangannya, Presiden Jokowi melayat bersamaan dengan mantan ketua DPDRI, Uman Sata Odang Durumah Sakit Gatot Subroto. Kabar duka datang dari Menkumham Yasona Lawli. Sang istri, Eli Shioe. Ketar N, meninggal dunia Kamis tanggal 10 Juni 2021. Presiden Et Jokowi melayat ke rumah duka Sentosa, DRSPAD Gatot Subroto, bersamaan dengan mantan ketua DPDRI, Uman Sata Odang. Demikian tulis akun Twitter Sekretariat Kabinet. Hanya saja, salah satu foto jadi sorotan. Foto tersebut terlihat Jokowi mengangkat kedua tangannya setinggi dada dan seolah berdoa di depan jenazah istri sang menteri. Foto tersebut jadi perdebatan. Kemudian dikaitkan dengan ajaran Islam tentang adat dan larangan berdoa keadaan non-muslim. Salah satu netizen menanyakan foto itu kepada Habib Novala Segaf. Bukankah tidak boleh muslim mendoakan jenazah non-muslim? Apakah ini dibenarkan pada Ad Novala Segaf? Kata pemilik akun Twitter Ad Ahdan Ziyad. Pertanyaan itu kemudian dijawab oleh Habib Novala Segaf bahwa haram berdoa kepada non-muslim. Takziah ke non-muslim boleh selama tidak pada atau ada ritual agamanya, katanya. Mengenai mendoakan pada non-muslim meninggal Imam Nawawi Rahim Mahullah mengatakan, Adapun menyalati dan mendoakan mayat kafir agar diampuni dosanya. Hukumnya haram berdasarkan ketentuan Al-Quran dan Ijma, sambung Habib Noval. Jika mau mendoakannya doakan agar keluarganya yang masih hidup dapat hidayah masuk Islam, katanya. Mesen, fajar. Jadi bagaimana main urut Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.